Wali kota Tangerang Selatan, Benyamin Dafni meminta warga untuk mendoakan jamaah haji asal Tangsel yang meninggal dunia di Tanah Suci, Makah. Kata Benyamin Dafni, satu warganya telah meninggal dunia di Tanah Suci. Tak lupa, Benyamin meminta doa agar para jamaah haji Tangerang Selatan lainnya bisa diberikan kesehatan. Ia berharap agar warganya yang tengah menjalani ibadah haji bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Ia berharap agar menikmati Allah SWT serta keluarga, sahabat, dan berkelurus ke nikahnya zaman. Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar walillah ilham. Hadirin zaman selamat ini, ya, di belian Allah SWT, saat ini rakyat yang dikwada haji sedang dilakukan oleh seorang-seorang kita di Tanah Suci. Mereka sedang menjalankan berbagai kuat-kuat, termasuk hukum di Aramah, Maghid di Muzdalimah, Lentang Jumroh di Bina, dan Tawang di Tawang. Mari kita melakukan agar mereka diberikan kesehatan, kekuatan, dan dapat menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, serta kembali ke tanah air dengan haji yang memburu. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi zaman haji kita dan memberikan kemudahan dalam setiap langkah ibadahnya. Jangan lupa, kita juga menerangkan zaman haji kita yang telah berpulang berlebih dahulu menghadap Allah SWT. Kota Tandaran Selatan yang terbang di dalam 40 tahun, tercatat satu zaman kita yang telah berpulang darah Allah, yaitu al-mahru Bapak Amartu Abdullah Samin. Atas nama pemerintah Kota Tandaran Selatan, saya menyampaikan juga cinta itu dalam. Semoga al-mahru Bapak Amin diangkudi segala dosanya dan dimuliakan kerajatnya di sisi Allah SWT serta kebanggaan yang tinggalkan ikhlas menerimanya. Hadirin zaman salat ini yang dimuliakan Allah SWT. Allah SWT serta kebanggaan ikhlas menerimanya. Jangan lupa subscribe ya!